Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo pemirsa, apa kabar Anda? Gate News kembali hadir menyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif. Bersama saya Bini Pertama, Anda menyaksikan Gate News selengkapnya. Intro Kita mulai informasi pertama. Koren 162 Wirabakti kembali menegaskan agar aparat TNI untuk netral dan tidak memihak pada paslon manapun dalam pilkada 2018. Jika terbukti ada agota TNI yang memihak pasangan calon atau tidak netral, Koren 162 Wirabakti akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan Rem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruk mengajak seluruh aparat TNI dari jajaran Koren 162 untuk bersikap netral dalam pilkada 2018. Ia menegaskan dirinya serta aparat TNI lainnya tidak mau terlibat atau dilibatkan dalam pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni mendatang. Dan Rem juga menegaskan akan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku jika terbukti ada anggota TNI yang memihak salah satu paslon atau tidak netral. Selain itu, ia mengharapkan para paslon yang bertarung pada pilkada 2018 agar dapat memaknai pertarungan politik sebagai kompetisi yang sehat tanpa harus saling menjelekan salah satu paslon. Dan Rem juga meminta agar paslon baik itu calon gubernur dan wakil gubernur agar bertarung secara sehat serta tidak melakukan politik uang. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV Ratusan PPDP ini mengikuti apel siaga sebelum dimulainya kegiatan pemutahiran data untuk memastikan kesiapan para petugas ini. KPU Sumbawa menggelar apel siaga bagi para PPDP secara serentak di Kabupaten Sumbawa yang diikuti oleh 861 orang petugas yang siap akan bertugas selama satu bulan ke depan. Dalam apel ini, KPU Kabupaten Sumbawa memberikan arahan dan pembekalan bagaimana PPDP bekerja di lapangan. Dari seluruh tahapan pilkada yang harus dilaksanakan, tahapan yang sangat penting dan strategis adalah pemutahiran data pemilih. Keberhasilan pemutahiran data pemilih untuk menentukan kualitas tahapan selanjutnya. Para petugas ini akan bertugas untuk memutahirkan data para pemilih di setiap warga atau penduduk, area tugas masing-masing di wilayah bertepas. Suci Widasi, salah seorang petugas pemutahiran data pemilih mengungkapkan bahwa dirinya secara pribadi dan pembekalan teknis sudah siap untuk bertugas di wilayah Kelurahan Bugis, Kecamatan Sumbawa. Tugas ini telah dua kali ia emban sebagai petugas pemutahiran data pemilih, jadi tidak ada kesulitan atau kendala yang ia hadapi. Untuk lebih mengemakan pelaksanaan tahapan pemutahiran data pemilih, dengan harapan masyarakat terlibat aktif dalam pelaksanaan tahapan pemilihan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa meluncurkan gerakan pencocokan dan penelitian coklit terhadap data Daptar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu atau DP4. Gerakan coklit serentak tersebut sebagai upaya KPU dalam menyusun daftar pemilih yang akurat pada pelaksanaan Pilkada 2018, hingga nantinya dijadikan dasar daftar pemilih sementara untuk Pilek dan Pilpres 2019. Seluruh komisioner KPU, baik di tingkat pusat, provinsi, dan kebupaten akan turun langsung ke lapangan untuk bersama-sama panitia pemilihan kecamatan, panitia pemutahan suara, dan petugas pemutahiran data pemilih, melakukan pencocokan dan penelitian. Secara nasional, total petugas yang terlibat dalam coklit serentak tersebut adalah 7 komisioner KPU Pusat, 155 anggota KPU tingkat provinsi, 1.905 anggota KPU tingkat kebupaten kota, 27.820 petugas PPK, 193.602 petugas PPS, dan 385.791 orang PPDP. Ketua KPU Kabupaten Sumbawa, Sukri Rahmat, mengatakan bahwa gelar apel siaga ini diperuntukkan melihat kesiapan para petugas PPDP yang mulai bertugas dalam pemutahiran data pemilih. Tugas mereka adalah pemutahiran data, memastikan agar seluruh penduduk yang ber-EKTP untuk didaptarkan sebagai daftar pemilih, memastikan pada tanggal 27 Juni 2018 genda perusia 17 tahun, kemudian mencoret penduduk atau pemilih yang sudah meninggal dunia, serta mencoret pemilih yang sudah tidak tinggal di tempat. Konsolidasi internal seluruh penyelenggara di tingkat kebupaten Sumbawa, yang kedua, sekaligus kami ingin bangkitkan semangat dan komitmennya sebagai penyelenggara, agar bisa melaksanakan tugas-tugas seluruh, tugas-tugas tahapan itu dengan baik. Tugasnya mereka memutahirkan data. Apa yang ditahirkan itu? Apa yang dimutahirkan itu? Pertama, memastikan agar seluruh penduduk yang ber-EKTP, yang ber-EKTP elektronik maksudnya, agar dipastikan mereka didata untuk didaptarkan sebagai daftar pemilih. Kemudian yang kedua, memastikan agar penduduk yang besok tanggal 27 Juni 2018 genap berusia 17 tahun, itu kemudian didata. Kemudian mencoret penduduk-penduduk, pemilih-pemilih yang sudah meninggal dunia, kemudian mencoret pemilih yang tidak lagi di tempat. Jadi itu semangat dari pemutahiran data, pemutahiran daftar pemilih yang dilakukan. Para petugas PPDP, petugas pemutahiran data pemilu ini akan mulai bertugas pada tanggal 20 Januari hingga 18 Februari 2018 dengan sistem langsung door-to-door. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwanta Liwang, Ket TV. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kepolisian dari Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat berhasil menciduk dua tersangka pemakai pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Maluk, Sumbawa Barat. Dua tersangka tersebut diamankan di rumah kontrakan dengan barang bukti sabu-sabu dan sejumlah uang. Aparat Gabungan Satres Narkoba Polres Sumbawa Barat berhasil mengamankan dua tersangka yang sedang melakukan pesta narkotika jenis sabu di sebuah rumah kontrakan yang ada di Desa Pasir Putih, Kecamatan Maluk. Dari tangan kedua tersangka diamankan lima poker sabu dengan berat 2,79 gram, uang tunai sejumlah 1.993.000 rupiah, dua buah dompet hitam, empat buah hape, dan satu buah timbangan serta alat pemakai sabu. Dua tersangka yang diamankan yakni peki yang diduga bandar sabu yang telah lama menjadi residivis dan tersangka lainnya berinisial DS. Kedua tersangka kemudian digiring ke Mapolres Sumbawa Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 112 Ayat 1, Pasal 114 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman lima tahun penjara dan paling lama seumur hidup. Kita berhasil menemukan barang bukti berupa sabu-sabu seberat 2 gram dan tersangka 2 barang. Kita kembangkan sehingga banyak yang barang bukti yang bisa kita dapat berupa timbangan uang hasil peredaran alkohol tersebut. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, Ket TV. Disku Perindah, Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Bulog melakukan operasi pasar yang berlokasi di lapangan Tanjung. Operasi pasar ini digelar untuk menekan lonjakan harga beberapa kebutuhan pokok yang harganya melonjak sejak sepekan terakhir. Dinas Kooperasi dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Bulog melakukan operasi pasar yang berlokasi di lapangan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Operasi pasar digelar guna menekan harga sejumlah kebutuhan pokok yang merangkak naik sejak sepekan terakhir ini. Sejumlah barang kebutuhan pokok yang dijual seperti beras seharga Rp 5.000 per kilogramnya jauh di bawah harga pasar seharga Rp 12.000 per kilogramnya. Ada juga gula yang dijual seharga Rp 12.500 per kilogram dan bawang merah seharga Rp 17.000 per kilogramnya. Adanya operasi pasar ini membuat masyarakat sangat terbantu mengingat harga yang cukup tinggi di pasar membuat masyarakat enggak berbelanja. Mereka berharap pemerintah melakukan operasi pasar setiap bulan untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok jika harga sedang melambung naik. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Munandar, KET TV. Pemirsa, ratusan orang yang tergabung dalam Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Sumbawa, Persatuan Adiaksa Kejari Sumbawa serta ratusan ASN Pemuda Sumbawa menggelar Bersih-Bersih Pantai. Kegiatan Bersih-Bersih Pantai ini dilakukan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Sumbawa yang ke-59. Kegiatan aksi Bersih Pantai ini diawali dengan senam masal di kawasan obyek wisata Saliper Ate. Kegiatan ini dihadiri oleh semua jurnalis se-Kabupaten Sumbawa, pegawai kejaksaan Kabupaten Sumbawa, dan ASN dari Pemda Kabupaten Sumbawa. Usai melaksanakan senam, kegiatan dilanjutkan dengan membagi kantong sampah kepada pengelola obyek wisata di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan yang dilaksanakan sekaligus dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Sumbawa ke-59 ini dilanjutkan dengan menyusuri Pantai Saliper Ate hingga ke Pantai Jempol sambil membersihkan sampah-sampah yang banyak terdapat di sepanjang pantai yang merupakan favorit wisatawan ini. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa, Pariono, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian jaksa dan jurnalis di Sumbawa terhadap lingkungan. Kondisi pantai yang merupakan tujuan wisatawan ini terlihat sangat kotor, dipenuhi sampah baik yang dibuang oleh pengunjung dan juga yang terbawa ombak. Dengan kondisi yang bersih, tempat ini menjadi sehat dan nyaman untuk dikunjungi dan dinikmati. Karena itu, perlu kesadaran semua pihak, baik wisatawan maupun masyarakat pesisir, untuk mewujudkan pantai yang bebas sampah. Kami Kejaksaan Negeri Sumbawa bekerja sama dengan PWI Sumbawa dalam rangka HUD Sumbawa ke-59 mengadakan kegiatan yang namanya peduli sesama. Ini terdiri dari kegiatannya pertama tadi sudah senam masal, kemudian memusahkan pantai Saliparate dan pantai Jempol. Kemudian nanti akan dilanjutkan lagi, kita berpindah ke Batu Bulan. Batu Bulan itu, bendungan Batu Bulan, kita akan melaksanakan penanaman pohon dan penyebaran benih ikan. Usai membersihkan sampah di pantai, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan melepas 30 ribu bibit ikan, serta melakukan penanaman 350 pohon untuk penghijauan sekaligus penyeluhan hukum terkait ilegal logik di Bandungan Batu Bulan, Kejamatan Moyo Hulu. Wakil Bupati Sumbawa, Mahmud Abdullah mengatakan, apresiasi kepada jurnalis dan jajaran adiaksa di Kabupaten Sumbawa dengan mengadakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan daerah. Aksi bersih pantai, menebar bibit ikan dan tanam pohon ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi semua pihak untuk menjaga lingkungan tetap bersih, tidak merambah hutan secara liar, dan tidak menangkap ikan dengan bahan peledak. Ini kan saja contoh saja dulu, kita harapkan nanti dikembangkan kembali oleh masyarakat. Supaya betul-betul, karena salah satu yang kita lihat sekarang ini di wilayah kita ini, pemanasan global ini sudah mengkhawatirkan. Kegiatan penanaman pohon di sekitar bendungan Batu Bulan diharapkan membawa manfaat yang sangat besar, mengingat saat musim kering mata air mulai berkurang. Sebaliknya, di musim hujan Sumbawa kebanjiran, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya pohon di hutan akibat illegal logging. Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, GAT TV. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda.